Halo teman-teman balik lagi di channel Arief King kali ini kita bakal ngebahas satu oli samping yang recommended ya banyak yang pakai juga tapi bagaimana hasilnya Oke kita cek dulu oli samping evaluasi Oke teman-teman sebelumnya gue pengen bilang kalau masing-masing pabrikan itu punya toleransi yang berbeda-beda teman-teman jadi kalau misalnya ini sertifikasinya api TC ya api TC IJASU FC otomatis di atas kertas dia lebih baik daripada mesranya OB2TAP tapi di lapangan kita nggak bisa bandingin apa namanya oli samping itu dari datasheet doang kita harus coba kita harus tes langsung Bagaimana daya tahan dia jadi memang itu tadi toleransi masing-masing pabrikan itu beda-beda jadi kita nggak bisa berpegangan pada datasheet untuk membandingin dua oli samping dari pabrikan yang berbeda kalau membandingin evalute ya sama evalute evalute kuning sama evalute hijau evalute pro sama yang biasa gitu teman-teman bandingin datasheet itu untuk yang sama-sama pabrikan aja kalau yang beda pabrikan kita harus tes juga harus tes langsung di lapangan kemudian gue akan mulai dari spesifikasinya ya ini ini gua beli dengan harga Rp28.000 di online shop kemudian dia sertifikasinya jasso FC itu kayak gua bilang tadi di atas kertas dia lebih baik daripada mesranya karena mesranya dua tak super dua mesranya dua tak OB itu cuma jasso FB ini jasso FC jasso FC ya bener evalute yang hijau juga dia jasso FC gitu kemudian dia volumenya 0,7 liter terus dia ini original ya kalau original tuh dia ada ini barcode nya dan kemarin udah gua tes scan dan berhasil terusnya ada kode uniknya kode uniknya gitu teman-teman ya jadi seharusnya ini akan lebih baik daripada yang hijau ya di atas kertas dan di lapangan sih kalau satu pabrikan kayaknya sama kemudian teman-teman dia punya viscosity di temperatur rendah ada di 58 poin kemudian viscosity di temperatur tingginya ada di angka 9 selanjutnya kita bakal lihat isinya warnanya seperti apa ini kebiasanya temen-temen gua selalu nyediain oli samping serep di luar yang tabung oli samping buat jamu aja jadi anti ngecim ternyata dia warnanya kuning kuning kayak minyak makan ya anggur nih bener ya anggur permen karet kalau tahu keratin deng nah sama nanti kita bakal coba di lapangan kita bakal tes di tiga situasi yang berbeda pertama perjalanan jauh santai yang kedua perjalanan jauh ngebut dan yang ketiga perjalanan jauh dengan macet-macetan nah ini tiga situasi ini menurut gue udah mewakili dari skenario pemakaian kita sehari-hari mudah-mudahan bisa membantu gue dan terutama kalian yang lagi bingung oke temen-temen kita lanjut di lapangan selamat menikmati kemudian kita akan masuk ke tahap akhir teman-teman yaitu tes lapangan atau tes running sebelum gue beri kesimpulan gue mau bilang ini semua adalah hasil pengamatan dari apa yang gue lihat gue dengar dan gue rasain sendiri ya jadi mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai dengan kebutuhan kalian oke lanjut yang gue pasang disini adalah video yang gue ambil saat pengetesan tahap tiga yaitu pengetesan kecepatan tinggi dengan jarak yang jauh selama pengetesan ada dua track yang gue pakai yaitu jalan dan mogot dan track kedua adalah jalan cipondo kosambi arah tamrin untuk tes pertama yaitu jarak jauh dengan kecepatan rendah disini gue hampir enggak menemukan masalah semuanya baik cuma pas mesin dan masih dingin ditarikan awal agak berat dan sedikit berisik tapi sampai akhir semuanya nyaman suara adem tarikan enteng getaran adem asapnya juga sedikit semuanya oke kemudian untuk pengetesan tahap kedua dengan kebutuhan jarak jauh dan macet-macetan atau sering stop and go disini tantangannya adalah bagaimana kerja oleh samping menjaga panas mesin sehingga tidak terjadi overheat karena ketika mesin sering macet-macetan mesin akan sering naik turun RPM tanpa mendapat pendinginan dari angin jadi akan lebih mudah overheat tapi disini evalu Pro mampu bekerja dengan baik asapnya wajar getaran dan suara mesin yang adem tarikan juga masih responsif semuanya oke untuk pengetesan ketiga dengan kebutuhan jarak jauh dengan kecepatan tinggi artinya mesin sering digantung di RPM tinggi hasilnya adalah semuanya oke asapnya enggak lebay suara dan getaran mesin juga enak enggak bikin kesemutan dan yang paling penting penting adalah tarikan gas masih stabil nggak ada tanda-tanda overheat dan mempos mantap dari semua hasil yang gue sampaikan tadi ada beberapa catatan yang menurut gue jadi sedikit kekurangan bagi oleh samping ini yang pertama oli samping ini boros karena dia cuma 700 mili dan lumayan encer jadi cepet habis untuk gue yang jalan Tangerang Jakarta ini jadi bahan pertimbangan banget ya karena enggak enak kalau lagi tanggal tua belum gajian sambil mikirin Oh iya oleh sampingnya udah mau habis lagi dua kurang greget di atas pas mesin panas gue kok ngerasa ada yang kurang sambil ngebut dalam hati gue bilang ayo masih bisa ayo bisa ayo ayo naik lagi ayo tapi ternyata ya segitu aja tapi gue akuin dari semua oli samping yang udah gue pakai sampai sekarang evalupro ini termasuk salah satu oli yang paling stabil joss gandos anti ngempos kesimpulannya evalupro dua tak ini dapat nilai 8,5 dari gue oli ini sangat stabil murah dan nyaman dipakai selain dua catatan itu semuanya enak kalau cuma untuk harian gue rasa ini udah lebih dari cukup ya oke temen-temen terima kasih bagi yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya